Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang remati Allah Kita ngaji lagi ya Kemarin kita udah bahas tentang keutamaan orang yang diutangin Terus gimana kalau sekarang lagi terlilit masalah Kena utang Pengen segera lunas Maka jangan khawatir Ini juga ada hadisnya Ada doanya dari Nabi Direwatkan dari sahabat Adi bin Abi Talib Karamallahu wajah Raudi al-Quran Kita langsung liat hadisnya ya Kita kutip dari kitab Periode solehin karya Imam An-Nawawi Di dalamnya kita liat hadis nomor 1494 Di atas matan sanat berbahasa Arabnya Kita langsung liat keterjemahannya Ini bercerita ada seorang budak Mengadu kepada Ali bin Abi Talib Bahwa beliau tidak mampu membayar hutang-hutangnya Maka kata Ali bin Abi Talib Maukah kamu aku ajari kalimat doa Yang aku dulu diajari oleh Rasulullah s.a.w Seandainya kamu menanggung hutang seberat gunung Pasti Allah membayarnya untukmu Apa doanya Kita liat atasnya Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa awnini bifadlika amman siwaka Ya Artinya Ya Allah cukupilah aku dengan kehalalanmu Jauh dari keharomanmu Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu Jauh dari selainmu Diriwayatkan dari hadis riwayat Imam At-Tirmizi Bila berkata ini hadis Hasan InsyaAllah Nah teman-teman itu doanya Silahkan dihafalkan Atau boleh ditulis Terus dibaca sesering mungkin Terutama setiap selesai sholat Ya Tapi mohon dicatat Jangan dengan setelah kita udah baca doa ini Terus dengan pikiran Ah nanti lunas Nah bahkan nanti bisa tinggal ngutang lagi Enggak Jadi setiap kali baca doa itu Harus diiringi dengan peningkatan kedekatan kepada Allah Tambah deket sama Allah Tambah taqwa Tambah ta'at Tambah menjauhi maksiat Berhenti dari larangannya Dan juga bertambah banyak amal solehnya Tambah deket sama Allah Itu harus Sudah sepaket Karena Terutama bagi orang-orang yang kelilit hutangnya Itu gara-gara melanggar aturan Allah Seperti misalkan Padahal udah tau riba gak boleh Tapi tetap dengan sengaja Demi pengen punya motor Handphone baru Ikut pinjol juga dia Ikut pokoknya apapun yang Allah larang dia lakuin Maka itu gak bisa sekedar dibaca Juga berarti harus diiringi taubat Karena sejatinya yang bisa tolong kita Allah Dan taubat kita itu mengundang pertolongan Allah Ya Jadi silahkan Meningkatkan taqwa Meningkatkan ketaatan Perih memang Kadang sampai membuat kita menangis Ketika ada masalah Dan menangis pun tidak apa-apa Tapi kan menangis juga ada dua Ada yang nangisin masalah Ada yang nangisin Dosa penyebab masalah Yang mana yang membuat masalah kita selesai Yaitu yang menangisi Dosa-dosa kita Maka semoga Doa ini bisa diamalkan Dan bisa dengan seiring Bertingkatnya amal Soleh kita Tambah taqwa sama Allah Semoga bermanfaat Semoga Allah merahmati kita semua Wabillahi taufiq wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!